Pemirsa ada beberapa kapal yang dikerahkan untuk pencarian korban lain RJT 610. TNI menyiapkan KRI RIGEL 933. Kemudian Pasarnas mendelegasikan kapal negara Sarbasudewa. Dan sementara itu Pertamina juga mengutus 5 kapal untuk pencarian. KRI RIGEL 933 adalah kapal bantu hidro-oseanografi atau BHO terbaru TNI Angkatan Laut Indonesia yang dibuat di galangan OSEA Les Sables d'Olonge, Perancis. KRI RIGEL terbuat dari aluminium dengan bobot 560 ton dengan dimensi panjang 60,1 meter dan lebar 11,5 meter. Kapal ini dilengkapi dengan peralatan autonomous underwater vehicle yang berfungsi melaksanakan pencitraan bawah laut sampai dengan kedalaman 1000 meter dan mengirimkan kembali data secara periodik ke kapal utama. Selain itu juga dilengkapi dengan remotely operated vehicle, side scan sonar, laser scanner, automatic weather station, echo sounder multi-beam laut dalam dan single beam, conductivity, temperature and depth, and gravity corner. Kapal lain adalah kapal negara Sarbasudewa yang merupakan kapal milik Basarnas dengan tipe rescue vessel dan nomor IMO-224. Basudewa hadir dengan panjang 40 meter dan lebar 8 meter. Kapal ini memiliki kecepatan rata-rata 5,1 knots dan kecepatan maksimal 8,4 knots. Selain itu Pertamina juga menyiapkan 5 jenis kapal dari Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java atau PHE ONWJ yang masih terlibat aktif dalam membantu proses pencarian badan pesawat JT610 dan terus berkoordinasi dengan Basarnas. Kapal kerja PHE ONWJ berkoordinasi dengan kapal Basarnas terkait perbantuan pencarian pesawat lain air JT610 dengan menggunakan alat sonar pendeteksi bawah laut dari kapal Dunamos dan penggunaan remotely operated vehicle dari kapal Victory. Tim Liputan, Berita 1. Terima kasih telah menonton!